sejauh ini perkembangan covid di rumah sakit paru ini seperti apa bu covid yang jenis terakhir ini omikron sedikit meningkat dari januari kemarin sampai ke babu hari di marit ini sudah menurun jika dipersenkan itu berapa persen yang menurunnya mungkin sampai 10 persen atau dulunya yang 50 persen sekarang jadi 10 persen itu seperti apa bu persenannya yang dari januari ke babu hari perharinya bisa mencapai 40 kasus atau 40 paket obat yang keluar tapi di bulan 3 ini hanya 6, 4, 6, 1 paling banyak 10 berarti menurun drastis ya bu nah ini kan tadi ada pelayanan apa namanya pasien covid gratis itu seperti apa bu pasien covid yang gratis itu pasien pemberian obat yang untuk pasien protokopi ktp 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 dan melakukan hasil pjr itu di tempat lain karena rumah sakit paru tidak menyediakan pelayanan pjr yang membawa hasilnya dan prosedurnya itu langsung ke UGD oh gitu disana akan ada segala prosedur untuk tahapan-tahapan sehingga diakhiri dengan pemberian obat untuk yang disoma berarti untuk gak mesti wajib pjr kan bu disini dilakukan dengan melihat segalanya itu untuk mendapatkan antivirus oke nah disini juga ada pelayanan vaksinasi kan bu sejauh ini gimana nih dosis vaksinasi kita apakah banyak peminat atau seperti apa bu rumah sakit paru dulu-dulunya hanya melayani vaksinasi semua staff yang dibawahi Provinsi Sumatera Utara di luruh PPD yang ada di Provinsi Sumatera Utara bukan masyarakat umum secara luas tetapi hanya sebatas lansia dan pendamping dulu banyak sekitar 500 per hari tetapi sekarang ini mulai dari Januari Januari agak lebih karena adanya boster selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati